Agar semua masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Mana yang menjadi ranah hukum, silahkan hukum yang akan melaksanakannya, memutuskannya. Tapi mana-mana yang menjadi tanggung jawab, undib maupun karyadi, maka itu juga harus dipertanggung jawabkan dan disampaikan ke publik bagaimana cara mengatasinya. Kami dari Komisi 9 tentu mendorong, mensupport agar masalah ini bisa terselesaikan. Karena ada, kami Indonesia ini, Indonesia ini butuh dokter spesialis dan subspesialis. Banyak sekali kita butuh, tetap kekurangan itu. Nah sementara ada sekitar 84 anak-anak yang sedang belajar, BPDS, yang sekarang terhenti karena adanya kasus ini. Dan ini juga tentunya harus diselesaikan karena mereka juga harus sekolah. Selain mereka harus sekolah, kalau di antara mereka ada yang ternyata melakukan bullying dan perundungan, tentu ini juga harus mendapatkan punishment. Kalau ada yang bagus juga memang harus diberikan reward. Kalau kita dengar berarti mendorong harus ada punishment. Dan pemirsa sudah terbukti kalau ada bullying dan pungli. Lalu siapa sih yang harus bertanggung jawab? Nah ini pertanyaan besarnya begitu ya. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Kabit Humas, Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, dan juga Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang Pak Artanto. Selamat siang. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Artanto terlebih dahulu setelah kemarin pihak dari Universitas Diponegoro dan juga RSUP Karyadi menyatakan memang terjadi ada bullying begitu Pak. Nah, sampai dengan saat ini berarti investigasinya sudah dilakukan atau pendalaman dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sampai saat ini pihak Polda Jawa Tengah khususnya penyidik dari Direkturat Kriminal Umum masih fokus melakukan penyelidikan. Kurang lebih ada 29 saksi yang sudah berhasil kami ambil keterangan. Dan tentunya kita masih tetap fokus, tetap melakukan penyelidikan. Dan pernyataan kemarin dari pihak MDIP maupun dari pihak RS Karyadi yang menyatakan gendara ada keperundungan di program PPDS tersebut itu menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Dan tentunya ini akan memudahkan bagi penyidik untuk memproses dan mengungkap kasus tersebut. Demikian. Baik, kita ke Mas Reza, selaku pakar psikologi forensik. Mas Reza, kemarin sudah ada konferensi pers dan pihak UNDIP mengakui ada bullying, bahkan juga ada pungli. Jadi sebetulnya dengan kondisi saat ini, siapa sih yang harus bertanggung jawab, Mas? Dari sekian banyak pemberitaan maupun studi tentang, maaf, tentang bunuh diri yang dilakukan oleh para dokter, memang studinya di luar negeri, menemukan relasi yang tidak sehat dengan sesama kolega atau relasi antara senior dan junior yang tidak konstruktif, semangat bisa berkontribusi bagi terjadinya pristua-pristua tragis berupa bunuh diri. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa masalah ini tidak secara simplistis hanya disebabkan oleh tertunggal. Banyak penelitian yang menemukan bahwa pekerjaan sebagai dokter memang pekerjaan yang menghadirkan sekian banyak faktor resiko. Misalnya, secara alamiah, dokter setiap hari berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sakit, dengan penderitaan, dengan kesedihan. Nah, situasi kerja sedemikian rupa bisa dibayangkan akan memunculkan istilahnya adalah compassion fatigue atau keletihan yang justru datang dari kepedulian. Nah, kita bisa bayangkan, kalau kemudian compassion fatigue atau keletihan sedemikian rupa itu tidak tertangani dengan baik, sehingga menumpuk, maka jangan-jangan pada diri dokter pun sudah ada problem mental yang sesungguhnya membutuhkan perhatian serius. Ditambah lagi dengan kemungkinan adanya keletihan-keletihan fisik, semakin tanda petik, sempurna sudah sesungguhnya berat beban yang harus dipikul oleh dokter. Itu faktor resiko pertama. Yang kedua, perlu ditinjau seberapa jauh sesungguhnya dokter punya akses ke zat-zat yang dianggap berbahaya, entah itu obat bius atau obat-obatan yang bisa berakibat fatal dan seterusnya, agar jangan sampai kemudian ada, katakanlah, semacam penyalahgunaan terhadap akses tersebut, sehingga lagi-lagi berujung pada peristiwa yang fatal. Yang ketiga, bekerja sebagai dokter tambah meretihkan karena mereka dihujani dengan berbagai macam keluhan atau komplain dari masyarakat dan pasien. Ada catatan pelitian yang mengatakan bahwa dari sekian banyak faktor resiko, justru faktor yang paling membebani batin dokter adalah komplain atau keluhan dari pasien. Nah, adakah kemungkinan bahwa keluhan atau komplain dari masyarakat, dari pasien, dari keluarga pasien, itu juga berkontribusi bagi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan semacam ini. Itu adalah sekian banyak faktor resiko yang menurut saya perlu ditinjau secara komprehensif agar pemahaman kita spesifik tentang kasus ini, maupun upaya ke depan untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa, bisa dilakukan. Alhasil, siapa yang perlu bertanggung jawab? Itu yang justru perlu kita atakan bersama. Apakah ini bertanggung jawaban secara individual, individu per individu dokter tertentu yang dianggap sudah melakukan perundungan, ataukah pertanggung jawabannya juga harus dilimpahkan kepada lembaga yang katakanlah sudah membangun sebuah sistem sekaligus kultur kerja yang pada dasarnya memang tidak sehat, yang tidak mendukung bagi munculnya sikap-sikap profesional dari para dokter itu sendiri. Atau bahkan, ada kemungkinan sikap kita, ekspektasi kita, bahkan mungkin sinisme kita terhadap profesi dokter, turut lagi-lagi memberikan sumbangan yang buruk terhadap peristiwa-peristiwa semacam ini. Baik, harus ada pihak yang bertanggung jawab, tapi pertanyaannya adalah ketika pihak yang bertanggung jawab tersebut, apakah akan nantinya mengerucut kepada penetapan tersangka? Kita akan jawab. Usai jidat berikut ini, Mas Reza dan Pak Artanto. Tetaplah bersama kami, Pemirsa Nyusulian akan kembali saat ini. Ya, Pemirsa, kita masih membahas terkait siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus bullying dan juga pungli di program PPDS di Undip. Saya kembali lagi ke Pak Artanto. Pada sekian bukti yang sudah didapatkan, kemudian sejumlah saksi yang sudah diperiksa, ada juga permintaan maaf dan konfirmasi dari pihak Undip bahwa memang itu terjadi. Artinya apakah sudah mengerucut terhadap penetapan tersangka mungkin? Ya, ini namanya dinamika penyelidikan ya. Di dalam proses penyelidikan tentunya penyelidik akan fokus pada bukti-bukti yang sudah didapatkan. Pergembangan saat ini kita mendapatkan statement dari pihak Undip maupun dari pihak RSK Riyadi, ini adanya pembulian di PPDS. Tentunya ini akan mempermudah bagi penyelidik untuk melakukan pendalaman terhadap informasi yang telah diterima. Tentunya penyelidik akan melakukan pemeriksaan tambahan kepada orang-orang tertentu yang tentunya akan disampaikan berikutnya. Demikian. Oke, akan ada pemeriksaan tambahan apalagi setelah ada kemarin konferensi pers dari pihak Undip. Mas Reza, kita ketahui juga ada autopsi psikologi. Nah, apakah ini juga bisa membantu untuk pengungkapan penyebab kematian dari mahasiswi di Undip tersebut? Ya, autopsi psikologi memang merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan untuk membantu menemukan apa gerangan penyebab kematian seseorang. Apakah sungguh-sungguh disebabkan oleh bunuh diri kah? Atau justru oleh faktor-faktor yang lain? Namun kembali bercermin pada apa yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, justru saya ingin mendudukan persoalan ini bukan sebagai persoalan yang katakanlah linear bisa kita pahami sebagai ada perundungan berlanjut dengan bunuh diri. Saya mencoba mengingatkan kita semua bahwa boleh jadi ada faktor yang jauh lebih sistemik, yang jauh lebih kompleks, yang bertali-temali menghasilkan atau menciptakan situasi yang amat sangat menyedihkan semacam ini. Karena itulah, dalam menyikapi kasus-kasus serupa yang terjadi di sekolah kedinasan lain, ketika saya diminta untuk ikut urun rembuk, saya selalu merekomendasikan tiga bentuk penyikapan. Baik itu penyikapan dari sisi kelembagaan, yang kedua penyikapan dari sisi kependidikan, berarti lintas rumah sakit, lintas sekolah yang menjadi tanda petik TKP, dan juga yang ketiga adalah bentuk penyikapan dari sisi hukum. Relatif menurut saya, kalau kita sebatas bicara tentang penyikapan hukum, maka relatif mudah. Kenapa saya katakan mudah? Otoritas penegakan hukum, saya pikir akan bisa mempertimbangkan apakah litigasi memang merupakan satu-satunya jalan keluar yang jitu untuk mengatasi masalah ini. Karena kalau kemudian kita terapkan model yang lain, sebagai misal model bioekologis, maka sudah barang tentu lebih dari otoritas penegakan hukum yang semestinya ikut menelisik sebab-musabab terjadinya peristiwa ini sekaligus mencegah peristiwa berulang di waktu yang akan datang. Itulah ya penyikapan kelembagaan, penyikapan kependidikan, dan juga penyikapan hukum, menurut saya secara menyeluruh perlu diterapkan pada kasus ini. Baik, secara spesifik langsung aja kita tanya. Berarti ke Pak Artanto, untuk psikologi forensik sendiri apakah sampai dengan saat ini sudah ada hasilnya? Kita masih menunggu dari tim ahli tersebut, karena itu kan berproses ya. Kita tidak bisa memburu tim tersebut supaya cepat atau lambat. Kita menunggu hasil, dan kita juga menunggu juga demikian. Baik, saya mau kembali ke Mas Reza kalau begitu. Dari sudah panjang kita berbicara soal ini, kesimpulannya Mas Reza, apakah kalau dalam kasus bunuh diri, seperti yang terjadi oleh korban Dr. Aulia Risma ini, bisakah ada kemungkinan untuk ada tersangka berarti? Bunuh diri sesungguhnya bukan perkara pidana. Ini menyedihkan, ini menggelisahkan, tapi setelah lagi bunuh diri bukan merupakan masalah pidana. Beda soal kalau kita bicara tentang orang yang menyuruh, orang yang memfasilitasi, orang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan bunuh diri, maka itu baru menjadi persoalan pidana. Nah, saya tidak tahu apakah dalam peristua ini ada tidak pihak-pihak yang menyuruh, yang memfasilitasi, yang mempengaruhi, sampai kemudian dokter bersangkutan dikabarkan melakukan bunuh diri, saya terus terang tidak tahu. Itu sebabnya memang relevan diterapkan tidak hanya pemeriksaan terhadap, katakanlah korban, dengan menggunakan metode otopsi psikologi misalnya, tapi juga untuk mendeteksi adakah pihak-pihak yang sekali lagi mempengaruhi kah itu, memfasilitasi, ataukah mendorong sampai kemudian yang bersangkutan memilih untuk mengakhiri jalan hidupnya sedikitkan lupa. Namun, sekali lagi, saya tidak dalam posisi untuk katakanlah membangun spekulasi, apalagi simpulan bahwa ini merupakan kasus bunuh diri, karena kemungkinan bahwa ini merupakan kecelakaan kah, atau meninggal akibat faktor alamiah kah, itu juga merupakan beberapa kemungkinan yang perlu didalami oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, selaku pakar psikologi forensik dan juga Bapak Kombes Pol Artanto, selaku Kabit Humas Pol Dajateng, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari kasus perundungan yang terjadi di Undip dan juga RSOP Karyadi ke depannya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan pencerahan bagi pemirsa Metro TV.